Halo teman-teman, apa kabar kalian? Pada hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian caranya menjadikan kamera HP Android sebagai webcam di OBS Studio Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe, like, dan bel notifikasinya untuk mendukung video-video pembelajaran dari saya selanjutnya Oke, kita langsung aja teman-teman Di sini yang kalian perlukan ada 2 aplikasi yaitu OBS Studio dan IP Webcam Untuk OBS Studio, kalian dapat download di Google Klik aja OBS Studio Lalu kalian pilih OBS Studio Nah, di sini ada 3 pilihan teman-teman Operating system di komputer kalian mempergunakan apa? Kalau saya mempergunakan Windows, maka dipilih Windows Kalau kalian Mac, silahkan pilih Mac Kalau Linux, silahkan pilih yang Linux Di sini klik aja Windows Lalu pilih Download Nanti dia akan download seperti ini teman-teman Setelah itu, kita tutup ya Oke, lalu aplikasi yang kedua adalah yang kita butuhkan adalah IP Webcam Nah, IP Webcam ini harus kita install di HP kita teman-teman Caranya adalah Buka dulu apply store-nya teman-teman Klik play store Oke Kita tunggu Nah, lalu kalian pilih IP Webcam di sini teman-teman Ketik aja di sini IP Webcam Sudah? Sebentar ya Nah, sorry Kita ke depan dulu nih contohnya Misalnya kita di sini ketik IP Webcam Nah, lalu kalian pilih install di sini ya Kalian klik install Lalu kalian tunggu dulu teman-teman Sampai aplikasi ini terinstall Di HP kalian Di mana kita akan menjadikan Kamera HP Android Sebagai kamera primer teman-teman Jadi hasilnya akan lebih bagus Kalau laptop kalian atau PC kalian Kameranya kurang bagus Di mana kalian mempunyai Kamera HP yang resolusinya tinggi teman-teman Nah, di sini kalian bisa manfaatkan Kamera HP tersebut teman-teman Sebagai webcam Untuk recording kalian Di sini kalian dapat mobile teman-teman Karena HPnya Tidak perlu pakai kabel USB Dapat bergerak kemana saja Kalian bawa ke kamar mandi Ke toilet Atau ke kamar tidur Nanti bisa teman-teman Oke Kita buka dulu ya Untuk aplikasi IP Webcam nya Sementara masih install teman-teman Kita tunggu Ya, masih install ya teman-teman ya Oke, kita buka Aplikasinya Sebentar ya Kita buka Nah Di dalam IP Webcam ini Ada beberapa settingan teman-teman Oke Di antaranya Video preference Kita klik aja Video preference nya Lalu kita izinkan aja Untuk mengambil gambar dan merekam Terus di sini ada Beberapa pilihan teman-teman Ada main camera Scandary camera Video resolusi Foto resolusi Foto location Nah, kita buka yang pertama dulu ya teman-teman Main camera Jadi Di sini Saya Yang akan menggunakan sebagai Primary camera Adalah Kamera belakang dari HP saya teman-teman Jadi Kamera yang utamanya itu adalah Kamera belakang Biasanya kamera belakang itu Resolusinya lebih tinggi Dibandingkan kamera depan teman-teman Maka saya mempergunakan Yang mainnya Kameranya adalah Primary camera Oke lanjut Nah, karena sudah Sudah menjadikan primary camera Yang belakang Maka otomatis yang secondary nya Adalah yang Front camera teman-teman Oke Lanjut Nah, di sini video resolusinya Saya atur Sendaan 60-720 Tetapi kalau kalian Mempunyai bandwidth yang bagus Dan Kencang Silahkan kalian Rubah aja Ke resolusi yang lebih tinggi Supaya hasil kualitas juga bagus Tetapi mungkin nanti Recordingnya akan Menjadi besar Bytesnya teman-teman Karena dia menggunakan Resolusi yang tinggi Oke, terus Foto resolusinya Di sini saya menggunakan Pas 160-3120 Foto location saya Nggak masukin Quality-nya saya 50 aja Yang standar Video orientasinya Saya bikin Landscape Pas itu flip-nya Saya kosongin aja FPS limit-nya Saya standar Focus mode-nya Saya bikin default Flash mode-nya juga Anti-bunding-nya Default juga Skin mode-nya juga White balance-nya Saya bikin default juga Dan yang terakhir Exposure Compensation-nya Saya bikin 0 Oke, kita lanjut Yang kedua efeknya ya Untuk efek Di sini ada Night vision ya teman-teman Night vision-nya Kalian mau hidupin Apa enggak Ya, terserah kalian sih Nanti kalian bisa coba-coba juga sih Maksudnya Efeknya gimana sih Biar kalian juga Soalnya kalau kita bahas Lebih dalam lagi Akan makan waktu Lebih banyak teman-teman Terus Overlay format-nya Jadi di sini kalian akan Definisikan nih Tanggalnya mau ditampilin Apa enggak Ya Terus Position-nya gimana Micro pixel size-nya Mau dibikin gimana nih teman-teman Skalanya Terus kasih warna enggak Text-nya Lalu background color-nya gimana Nah, nanti kan bisa tambahkan Di sini teman-teman Oke, next Selanjutnya yang Power management Power management-nya Terdiri ada beberapa Period of activity Stop camera Di sini ada kita Bisa setting nih teman-teman Terus ada beberapa sih Saya umumnya Saya enggak setting sih teman-teman Di sini Saya bikin defaultnya Standar Pas itu Yang lainnya lagi Sebentar ya Saya lihat dulu ya teman-teman Di sini Motion data logging Audio mode-nya Saya bikin enable Terus Sudah Lalu saya klik aja Start server-nya teman-teman Ya, kita tunggu Kita izinkan aja Kita izinkan IP webcam-nya Bentar Nah, ini dia teman-teman nih Tampilannya Nah, di sini Terdapat Alamat address untuk IP-nya teman-teman nih Ya Yang akan kita gunakan Untuk di dalam OBS studio-nya teman-teman Oke Sekarang kita Panggil OBS studio-nya Teman-teman Ya Nah, di sini kita tambahkan nih teman-teman Misalnya kita kasih nama IP Web Cam Eh, belum Sorry Oke, ini sudah Oke Nah, lalu yang di sini kita tambahkan lagi teman-teman nih Di sini Misalnya Kasih tambahkan browser Browser kita kasih browser 2 aja Terus kita pilih Oke Nah, untuk URL-nya Kalian silahkan masukkan sesuai IP yang punya kalian tadi nih Yang ada di depan ini teman-teman nih Nih Silahkan kalian masukkan di Di sini, di browsernya Seperti ini teman-teman Nih, HTTP Tidak usah pakai Saya HTTP IP-nya Terus Di baris belakangnya Kalian masukkan Slash video Nah Untuk ukuran gambarnya Biasanya saya mempergunakan 1290 dan High-nya 700 teman-teman Terus klik aja Use custom frame rate Terus saya pilih oke aja teman-teman Nah ini dia teman-teman Kelihatan ya Sudah kelihatan ya Tampilannya Saya besarkan Nah Ini dia tampilannya teman-teman Oke ya Kelihatan ya Oke demikian teman-teman Untuk pembelajaran mengenai IP webcam Dengan OBS Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax